Sampai jumpa di video selanjutnya Agar channel ini semakin berkembang Dengan cara menekan tombol subscribe Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami Tanpa bahasa-bahasa lagi Langsung aja kita masuk ke Alu ceritanya Film diawali dengan seorang ibu guru Yang bernama Lim Ibu guru Lim mengajar Di salah satu sekolah ternama yang ada di kota itu Ibu guru Lim mengajar seperti biasanya Singkat cerita Jam belajaran pun selesai Seperti biasanya Ibu guru Lim pergi ke rumah sakit Untuk memeriksa kesehatannya Di sana Ibu guru Lim bertemu dengan Salah satu muridnya yang bernama Wilu Wilu datang ke rumah sakit Untuk memeriksa kakinya Singkat cerita Di luar sedang hujan deras Ibu guru Lim lalu menawarkan tumpangan kepada Wilu Sesampainya di rumah Ibu guru Lim harus mengurus Ayah mertuanya yang sedang sakit Sedangkan sang suami sibuk Dengan pekerjaannya Dan sehingga Sang suami jarang memberikan jatah untuk ibu guru Lim Hari demi hari telah berlalu Ibu guru Lim melakukan aktivitas kesehariannya seperti biasanya Dia mengajar di sekolah Dan pulangnya merawat ayah mertuanya yang sedang sakit Singkat cerita Sang adik lalu pergi menemu ibu guru Lim Sang adik lalu meminjam uang kepada ibu guru Lim Sebagai tanda terima kasih Sang adik lalu memberikan durian kepada ibu guru Lim Dan pelajaran hari ini telah selesai Semua murid telah pulang Hanya Wilu yang belum pulang Lalu ibu guru Lim mengajak Wilu untuk makan durian bersama Wilu lalu bercerita Kalau dirinya selalu mendapat nilai jelek dalam bahasa Cina Dan orang tuanya akan membunuhnya jika ini terus terjadi Malam harinya Sang suami akhirnya pulang dari tugas kantornya yang panjang Ibu guru Lim lalu mengajak suaminya untuk bermantapan Namun sang suami menolak dengan alasan dia capek Mereka telah menikah selama 8 tahun Dan belum dikaruniai seorang anak Inilah alasannya kenapa ibu guru Lim selalu pergi ke rumah sakit Dia selalu memeriksa kesuburannya Ibu guru Lim sangat ingin mempunyai seorang anak Pagi harinya Di sekolah Wilu lalu meminta ibu guru Lim untuk memberikan kelas pribadi kepadanya Ibu guru Lim yang melihat keseriusan Wilu akhirnya setuju untuk membantunya Singkat cerita Wilu lalu pergi ke rumah ibu guru Lim untuk belajar Wilu mulai memperhatikan lekuk tubuh ibu guru Lim Mulai ada rasa suka di antara mereka Hari demi hari telah bertelalu Hubungan ibu guru Lim dan Wilu semakin dekat Setiap hari mereka selalu bertemu Baik itu di sekolah maupun di rumah ibu guru Lim Ditambah sang suami yang sibuk dengan pekerjaannya Dan ibu guru Lim yang membutuhkan belayan dari seorang pria Singkat cerita Ibu guru Lim baru mengetahui bahwa selama ini Sang suami telah berselingkuh dengan teman kantornya Tentu saja hal itu membuat hati ibu guru Lim hancur Selama ini ibu guru Lim telah berusaha untuk menjaga keluarga kecilnya tetap bahagia Namun kini semuanya telah hancur Hari demi hari telah berlalu Ibu guru Lim telah beberapa hari tidak mengajar di sekolah Dengan alasan dia berduka Singkat cerita Ibu guru Lim kembali mengajar seperti biasanya Ibu guru Lim lalu mengantar Wilu pulang Karena di luar sedang hujan deras Wilu lalu mengajak ibu guru Lim untuk singgah sebentar di rumahnya Di dalam kamar Wilu lalu mulai merabah seluruh tubuh ibu guru Lim Terutama bagian yang paling sensitif Cuaca hari ini sangat mendukung Di luar hujan dengan sangat deras Dan ditambah hanya ada mereka berdua di dalam rumah Dan bisikan setan pun mulai berkumandang Ibu guru Lim tidak melakukan perlawanan Ibu guru Lim hanya diam dan menikmati sesuatu yang telah lama dia rindukan Selama delapan tahun terakhir Gua ibu guru Lim tidak pernah diobok-obok Dan mereka pun bermantapan Hari demi hari telah berlalu Ibu guru Lim mulai menyadari bahwa ini semua adalah salah Ibu guru Lim lalu menjauh dari Wilu Namun Wilu yang sanggek terus memaksa ibu guru Lim untuk bermantapan dengannya Lalu ibu guru Lim menampar Wilu dan pergi Singkat cerita Hubungan ibu guru Lim dan Wilu diketahui oleh para murid dan kepala sekolah Hal itu dikarenakan di HP Wilu Ada banyak sekali foto-foto ibu guru Lim Kepala sekolah lalu menyuruh ibu guru Lim untuk mengambil cuti untuk istirahat Dalam masalah mengajar bahasa Cina akan digantikan oleh guru yang lain Seperti biasanya ibu guru Lim mengantar Wilu untuk pulang Dalam perjalanan Wilu kembali memaksa ibu guru Lim untuk bermantapan di dalam mobil Namun ibu guru Lim kembali menolaknya Singkat cerita Ibu guru Lim lalu pulang ke rumah ibunya yang ada di desa Dan film pun selesai Semoga kalian semua terhibur dengan alu ceritanya